Intro Halo guys, it's Divya, welcome to my channel Jadi kalau kalian lihat aku Nggak pake makeup sangat sekali dan kalian udah liat judul di atas Aku tau kalian pasti sudah menunggu-nunggu Video ini Jadi paket aku udah sampe Kalau kalian ikutin aku di instagram Kalian pasti tau, aku tuh bilang aku pesen paket Yang express dan cuma nyampe dalam sehari Biar aku bisa langsung shooting videonya Langsung aku edit, terus langsung aku upload Oke, jadi ini isinya Jadi ini koleksi terbaru dari Wardah Wardah Instaperfect gitu Jadi mereka kemarin itu tanggal 1 Agustus Baru launching cushion Blush stick Sama lip cream Nah cushionnya itu terdiri dari 4 shades Aku cuma beli yang satu, aku beli yang warnanya paling gelap Terus aku beli 2 blush sticknya Karena emang tersedia dalam 2 warna Jadi aku beli dua-duanya, biar kalian bisa lihat Sama mereka ngeluarin 5 lip cream Aku beli 5-5 nya juga semuanya Ini tuh kayak cantik banget Memang packagingnya tuh kesannya mahal Mewah gitu ya Semuanya warnanya rose gold Dan ini sebenernya sedikit mengingatkan aku Sama brand luar Kita sebut aja satunya brand dari penyanyi exotis Dan satunya lagi si cantik yang pantatnya besar Kayaknya sih gak perlu aku sebutin nama brandnya Kalian udah tau ya Apa ya yang warna-warnanya rose gold Kayak earthy tones gitu Terus ini blush sticknya Ini juga ternyata ukurannya lumayan besar menurut aku Warnanya juga yang kayak earthy tones gitu Dan ini lip creamnya Jadi ada 5 warna Ini juga kayak yang mantep gitu loh Packagingnya tuh berat gitu Terus ini tuh warnanya rose gold Capnya Terus bawanya bening yang dove gitu Plastik Kesannya tuh kayak mewah mahal gitu Cantik sih Mereka kayaknya ada mikir matang-matang banget Buat bikin packagingnya Karena this is looks like luxury banget Nah ini kotaknya sendiri tuh hologram guys Can you guys see that? Ini gemes banget Oke karena kayaknya video ini akan sedikit panjang Karena banyak produk yang bakal dicoba Jadi kalian relax aja Ambil minum atau snack Terus sambil nonton video Dan bandan sama aku Oke yang pertama aku mau bahas si cushionnya dulu ya Pokoknya tadi aku udah nunjukin bahwa Ini packagingnya cantik banget Looks luxury Kacanya juga mantep besar gitu And this is the sponge Spongenya Rasanya kayak sponge cushion seperti umumnya Nah jadi cushionnya ini tersedia dalam Dalam 4 warna Ini tuh yang paling gelap Ini namanya cream 14 cream Ada yang beige Ivory sama fair Kalau gak salah Nah pertama-tama aku mau bacain dulu Claim yang ada di kotak cushionnya Mineralite made BB cushion Dengan smart high coverage technology Serta mineralite fix Bahan mineral natural yang menjaga kurit Tetap terhidrasi dari dalam Dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun Kini wajah tampak perfect radiant made Jadi dia ini claimnya high coverage Terus bakal ada sensasi-sensasi dingin Yang dicis biasanya terjadi karena Di dalamnya berarti ada kandungan alkoholnya ya Biasanya O-wear Untuk kalian yang kulitnya sensitif Sama finishnya matte Sama ini udah penggandung SPF 29 PA++++ Plusnya 3 Kalau kalian bisa lihat Di sekitar sini tuh Aku kayak lagi ada bekas jarawat gitu Di atas hidat sini Sama di sini Jadi kita lihat aja Kalau emang dia bisa nutupin Berarti emang coveragenya bagus Sama bawah mataku juga lagi cukup gelap Karena aku kurang tidur Oke aku udah apply cushionnya di sebelah kanan Dan seperti yang aku duga Ini abu-abu Ini sih baru satu layer ya Dan aku bisa bilang coveragenya sih not bad Masih low to medium sih Gak kayak medium ke full Cuma aku bakal coba dua layer Terus kita lihat Apakah dia bisa nutupin Semua-semuanya Oke guys Jadi ini aku udah selesai pake Cushionnya di seluruh muka Nah coveragenya Mereka kan yang claim Ini high coverage Menurut aku ini masih low to medium sih Karena kalau kalian bisa lihat Bawah mata aku tuh Masih belum ketutupan Sama aku tuh punya flag hitam di sini Dan itu masih keliatan Gak nutup Jadi ini dia hasil cushionnya secara dekat Jadi dia hasilnya masih yang lumayan glowy gitu Gak matte Which is bagus buat sehari-hari Cuma warna yang paling gelapnya ini 14 cream itu agak abu-abu Malah menurut aku jadinya ini kayak keterangan Di warna kulit aku Dan kalau dari coverage Menurut aku juga ini low to medium Gak sampai high Untuk kalian yang perlu untuk sehari-hari aja Kayaknya ini bisa sih Tapi harus cari warna yang cocok Di antara 4 shades yang tersedia So ya kayaknya aku bakal pake concealer dulu Karena ini masih kurang ngutupin bawah mata aku Aku bakal pake concealernya mineral botanica aja Studio series Yang shade-nya 4 medium Malah gelapan concealer aku Oke aku udah selesai pake concealer Dan aku gak bakal langsung ngeset muka aku Karena aku mau nyoba blush sticknya Jadi blush sticknya tersedia dalam 2 warna Ini yang nomor 01 Bliss Terus nomor 02 Adore Namanya Insta Perfect City Blush Blusher Stick Nah ini isinya Uuuuh Bulat-bulat gitu Kita buka dua-duanya aja ya Jadi ini yang nomor 01 Bliss Dia kayak lebih ke coral gitu Terus yang nomor 02 Adore Dia yang pink fuchsia gitu Biasanya sih aku lebih cocok pake blush yang warnanya kayak coral gitu ya Aku tuh suka deh kalau ngeliat makeup baru tuh yang kayak masih bersih dulu Oh Sedikit sekali Sedikit gak sih Nah terus di bawahnya ada sponge-nya gitu Jadi ini kayaknya buat ngeblend blush-nya Dan sponge-nya sih lumayan empuk, lembut gitu ya Kita bakal coba aja sekalian Oke pertama aku bakal swatch di tangan dulu Biar kalian liat warnanya Wow Ini creamy banget Peach gitu Tapi sheer Bener-bener sheer banget warnanya Nah yang pink warnanya keluar sih Pigmented Memang dia tipenya kayaknya yang sheer gitu Nah kayaknya biar adil Aku bakal coba satu-satu Mungkin di pipi kanan yang coral Terus di pipi kiri kayaknya yang pink Aku bakal timpa dia di bibi cushion-nya yang tadi aja Oke Dia ngangkat cushion aku Ini untuk mengantisipasi bakal aku blend dulu Kayaknya pake sponge-nya Sekalian kita coba Oke sponge-nya cukup lembut, enak Ini udah aku blend Dan aku hampir gak melihat warna blush-nya Yang ada malah Jadinya sekarang cushion aku kayak agak patchy gitu Karena tadi keangkat sama blush-nya ini Jadi kayaknya aku bakal coba apply di telapak tangan dulu Terus bakal aku ambil pake sponge-nya Dan taruh di pipi Oke ini hasilnya Aku udah pake beberapa kali Dan jujur aku hampir gak melihat warna ya Ada sih sedikit kayak jadi lebih peach gitu Tapi tipis banget Mungkin kayak gini lebih baik dipake kalo No makeup-makeup gitu Kayak kalo gak pake apa-apa Bener-bener langsung di-apply ke kulit aja Oke Untuk pipi kiri kita bakal coba yang nomor 02 Adore Nah ini keluar warnanya Kalian bisa liat Memang masih sedikit ngangkat bibi cushion-nya Tapi kayak jauh lebih enak aja dibandingkan yang coral Aku juga kayaknya bakal apply di telapak tangan dulu Biar untuk mengantisipasi aja Biar cushion aku gak hilang Oke malah yang ini kayak a little goes the long way Kayak sedikit aja Tuh udah bisa cukup untuk satu pipi Oke aku lumayan suka sih Karena yang ini lebih pigmented gitu Warnanya lebih ada Oke jadi ini hasil blush on-nya Ini yang 01 Bliss Ini yang 02 Adore Kalian bisa liat kalo yang Adore tuh warnanya lebih keluar Dan emang kayak pink fuchsia gitu Yang satunya ini hampir gak keliatan sama sekali Warnanya coral muda banget Oke jadi aku udah selesai pake blush-nya Dan ini hasil akhirnya Warnanya tuh kayak pink fuchsia Tapi hasilnya natural gitu Pigmented Dan aku udah pake bibi cushion-nya ini Kayaknya sekitar 5 menit lebih Harusnya sih udah cukup nge-set ya Nge-oksidasi Cuma menurut aku dia akhirnya gak jadi matte juga Kalian juga bisa liatnya tuh masih kayak glowing gitu Nah untuk mengantisipasi ini aku udah gak bawa bedak aku Yang warnanya cukup gelap Jadi kayaknya aku bakal nge-set dia pake Emina Mineral Loose Powder yang 04 Ebony Jadi aku bakal nyelesaikan makeup aku dulu Terus abis itu kita bakal ke swatches lipstick-nya Oke guys aku udah selesai dan done Dan tadi niatnya sih natural Ujung-ujungnya jadi bikin cup crease kayak gini Nah sekarang kita langsung move on aja ke swatches lip-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys kalian udah liat swatches lip-nya Sekarang aku bakal kasih tau final touch aku about this product Yang pertama mau aku bahas cushionnya, jadi kalian bisa lihat ini udah selesai makeup aku sekarang, tadi kalian udah liat pengaplikasiannya, warnanya itu agak abu-abu, dan mereka itu mengklaim gue bahwa finishnya matte, cuma menurut aku nggak matte, karena tadi aku udah nunggu sampai sekitar 5 menitan, dia masih kayak glowing-glowing gitu, nggak terlalu matte, tapi glowingnya juga nggak yang lebay sih, masih natural. Nah mereka juga mengklaim bahwa ini high coverage, tapi menurut aku nggak, ini tuh low to medium coverage, jadi menurut aku ini formulanya lebih cocok untuk sehari-hari, kalau kalian cuma pengen ngeratain warna kulit kalian aja, tapi hasilnya natural dan coveragenya nggak berlebihan. Nah aku nggak tau kalian bisa liat apa nggak, tapi menurut aku ini sekarang muka aku kayak agak cakey, jadi kayak berasa dempul, sebenernya tadi aku pake bedaknya juga tipis sih, dan dia juga sekarang rasanya tuh ringan, nggak berat sama sekali, cuma nggak tau kenapa sekarang tuh keliatan kayak cakey gitu loh, apalagi di sekitar hidung sini. Nah dari harganya sendiri, cushionnya ini dijual seharga Rp175.000, menurut aku itu harga standar cushion sih ya, nggak affordable juga, nggak murah, tapi nggak yang mahal juga, karena setau aku cushionnya Zoya itu aku udah pernah bikin review-nya juga, itu harganya Rp180.000, terus mineral botanica itu juga kayaknya cushionnya Rp150.000-an, if I'm not mistaken. Nah selanjutnya yang mau aku bahas adalah blush sticknya, jadi mereka kan tersedia dalam dua warna, nah tadi yang nomor satu Bliss itu menurut aku hampir nggak keluar sama sekali warnanya, jadi dia emang coral yang nude banget, tapi sayang warnanya kayak kurang keluar, mungkin aku bakal coba nanti biar fair gitu loh, aku nggak sekedar nyoba di atas foundation, aku bakal nyoba di bare skin, cuma kayaknya aku bakal coba di Instagram story aja, jadi buat kalian, kalian follow Instagram aku aja kalau mau tau update lebih lanjut, Nah terus yang nomor dua adore itu warnanya tadi pop, kalian bisa lihat itu warnanya lebih pigmented daripada yang ini, sedangkan dari tekstur sih menurut aku sama-sama lembut banget, kayak mentega bener-bener halus banget gitu, di blend itu dia warnanya agak memudar-memudar gitu, jadi biarpun warnanya bold menurut aku masih bisa banget dipakai di warna kulit sawang matang, nah satu hal yang aku paling suka dari blush stick ini adalah sponge-nya, malah aku suka banget sama sponge-nya, karena sponge-nya tuh kayak lembut banget gitu, kayak so puffy, Nah harga si blush stick ini satunya Rp115.000, yang menurut aku lumayan mahal ya, kalau ini ya Rp115.000, so ya so far aku sih untuk sekarang cukup suka sama yang warna satunya, untuk yang warna coral aku belum bisa berkata apa-apa, tapi dari tekstur, dari formula cukup oke, cuma dari warna aja, dari pigmentasinya agak kurang, nah sekarang kita ke bagian terakhir, lip cream-nya, jadi untuk kolesi pertama ini kan mereka ngeluarin 5 warna lip cream, jujur aku suka banget sama formulanya, jadi aku tau banyak banget dari kalian yang suka sama lip cream-nya Wardah yang apa sih namanya, everyday lip cream itu ya Tapa, yang pokoknya botalnya panjang itu, itu banyak banget orang yang suka, dan jujur aku gak suka, tapi ini personal preference, kenapa aku gak suka, karena aku lebih suka lip cream tuh yang teksturnya kayak creamy banget, kayak moussey gitu, sedangkan kan lip cream-nya Wardah yang satunya itu tuh bener-bener cair menurut aku ya, gak yang kayak cream dan moussey gitu, jadi aku kurang suka sih dari tekstur, cuma that's why aku bilang personal preference, tapi warnanya menurut aku cantik-cantik banget, aku suka banget, karena dia teksturnya tuh agak moussey, yang creamy gitu, jadi nyaman banget di bibir, apalagi buat orang yang bibirnya kering tuh pake, ini cocok banget menurut aku, nah dia juga agak sedikit transfer, aku bakal coba ya, kalian bisa liat, dia sedikit transfer, dan aku memang lebih prefer, sama lip cream yang kayak gini, maksudnya aku lebih mementingkan, aku lebih mementingkan kenyamanan di bibir, dibandingkan lipstick yang matte banget, emang cantik, tapi di bibir tuh nyakitin kayak terlalu kering gitu, nah tapi satu yang mau aku komentar adalah pilihan warnanya, jadi memang mereka baru ngeluarin 5 warna, nah setau aku itu kan Wardah suka nambah warna-warna baru, jadi juga nanti aku pasti yakin mereka bakal nambah warna baru, dan aku berharap banget, karena aku suka banget sama formulanya, nah di antara 5 warna baru ini, menurut aku cukup unik, karena 3 di antaranya itu tuh lumayan bold, nah dari pigmentasi warnanya, menurut aku pigmentasi warnanya agak beda-beda, jadi yang nomor 3 cheek, yang coklat itu, terus nomor 4 vibe, nah dua-duanya ini pigmentasi warnanya bagus banget, kayak cuma sekali swipe tuh udah nutup, yang sekarang lagi aku pake itu yang nomor 2 dear, cuma aku kayak pake di tengah bibir aja tipis, karena eyeshadow aku udah serem banget gitu, jadi ya dari segi formula, aku suka banget sama lip creamnya, ini enak banget, teksturnya musih, nyaman, bahkan tadi aku udah nge-shot semuanya, lima-limanya, bibir aku masih rasanya oke banget, nah harga satuan lip creamnya ini Rp89.000, kita buletin aja gitu, kayak Rp90.000 gitu ya, menurut aku masih cukup affordable, apalagi dengan packaging yang kesannya mewah mahal gini, kalau nggak salah lip creamnya Wardah yang biasa itu harganya Rp60.000, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, aku lupa juga, jadi harganya nggak jauh beda, so ya, jadi ini koleksi terbaru dari Wardah, Insta Perfect, menurut aku, jadi aku cukup suka, I cannot say that I really liked it, nah untuk ketahanan si cushionnya sama lip creamnya, kayaknya nanti aku bakal update di description box aja, nggak bakal aku record, jadi jangan lupa untuk cek description box, so ya, thank you guys for watching, semoga video ini berguna untuk kalian, so if you like this video, please give me a thumbs up, kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe.